Hai David disini, kali ini saya akan menjelaskan tentang narkoba Tapi sebelum itu, kalian tau gak sih apa itu narkoba? Jika kalian belum tau, mari biar saya jelaskan Narkoba atau biasa dipanggil dengan nabzah yang berarti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Menurut Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semisintetis Yang menimbulkan efek penurunan kesadaran halusinasi, daya rangsang, dan menyebabkan kecanduan bagi pengguna narkoba itu sendiri Di Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkoba Yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Di undang-undang ini memiliki pasal yang mengatur hukum bagi pengedar narkoba dan pengguna narkoba Seperti pasal 111, 112, 113, 114 Hukuman dari pasal-pasal tadi adalah minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati yang biasanya pasal-pasal ini diberikan kepada pengedar narkoba Dan pasal 127 adalah rehabilitas atau maksimal penjara 4 tahun yang biasa diberikan kepada pengguna narkoba Tujuan dibuatnya Undang-Undang ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti masyarakat tentang hukuman yang diberikan bagi masyarakat yang menggunakan narkoba Tapi memiliki tujuan lain seperti berikut Menjamin ketersediaan narkotika Dengan adanya Undang-Undang ini, maka secara tidak langsung bisa memberikan jaminan terhadap ketersediaan zat tersebut Buat kepentingan dari pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus teknologi Menyelamatkan bangsa Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan mencegah hingga menyelamatkan bangsa dari adanya penyalahgunaan narkotika Pemberantas perdaraan gelap Undang-Undang ini dijadikan sebagai pedoman pemerintah dalam pemberantasan perdaraan gelap mengenai obat ini yang semakin menjamur belakangan ini Memberikan jaminan upaya rehabilitas Tujuan lainnya yakni memberikan jaminan mengenai adanya upaya rehabilitasi medis ataupun sosial bagi seseorang yang menyalah menggunakan maupun membuat pecandu narkotika Penggunaan narkoba di Indonesia bisa disebut sangat banyak Rata-rata masa depan remaja di Indonesia hancur karena penggunaan narkoba Di Indonesia sendiri data puncak statistik penggunaan narkoba pada tahun 2019 berjumlah 4.534.744 Dan angka ini terus naik hingga tahun 2021 dengan total jumlah 4.827.619 Setelah penjelasan di atas dari Undang-Undang hingga data penggunaan narkoba di Indonesia Kalian juga harus tahu bagaimana cara untuk pencegahan narkoba Ada 4 cara untuk pencegahan penggunaan narkoba di Indonesia Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif seperti berolahraga Selalu ingatkan bahwasannya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba Apalagi bagi penggadar narkoba adalah lembaga pemasyarakatan Jadi kalian sudah tahu kan apa itu narkoba Undang-undang yang mengatur narkoba Dan cara menjaga penggunaan narkoba Jadi jangan sampai kalian menyentuh narkoba ya guys Seperti itu dulu dari saya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa